Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saya ingin menyapa teman-teman kepala sekolah guru Terutama yang mengelola BOS ya Di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing Kali ini izin saya ingin berbagi informasi Terkait dengan kebijakan pemerintah Dimana tahun 2025 Dana BOSP ini nanti terbagi 3 kategori Jumlah yang diterima satuan pendidikan tidak sama Nanti kita coba untuk menyampaikan rinciannya Kenapa tidak sama ya Bapak Ibu Dana yang diterima dalam arti tidak sama Di satu provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan Termasuk desa Itu ya Bapak Ibu Untuk itu silahkan nanti disimak paparannya Supaya jelas begitu Terkait dengan regulasi Di tahun 2025 terkait dengan BOSP Untuk itu silahkan disimak sampai selesai Nah tiga kategori BOSP tahun 2025 ini Ini saya membagi tiga Berdasarkan regulasi yang ada Yang pertama ada yang disebut dengan BOS reguler Non daerah khusus Seperti biasa BOS reguler non daerah khusus Kemudian yang kedua BOSP reguler Daerah khusus berdasarkan kondisi geografis Jadi ada non daerah khusus Ada daerah khusus Kemudian yang ketiga BOSP kinerja Itu Bapak Ibu Nah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160 tahun 2021 Ya Bapak Ibu Jadi SK atau keputusan Menpan Maaf Keputusan Mendik Budlistek Di nomor 160 tahun 2021 Dimana tentang Ini daerah khusus berdasarkan kondisi geografis Nah Di sini nanti dijelaskan Bapak Ibu Daerah-daerah mana Yang masuk kategori Daerah khusus dengan kondisi geografis Berdasarkan kondisi geografis Nah Kita langsung ke inti atau ke isi surat Atau ke isi ke SK tadi SK Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kesatu di sini Menetapkan daerah khusus berdasarkan kondisi geografis Yang selanjutnya disebut daerah khusus Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Yang kedua Ini daerah khusus sebagai dimaksud dalam diktum ke satu Dievaluasi paling lama satu kali dalam dua tahun Jadi dua tahun sekali dievaluasi Untuk penentuan daerah khusus Kita teruskan Nah ini salah satu contoh Di salinannya Bapak Ibu Di lampiran Keputusan Mendik Budistek ini Yang nomor 160 tahun 2021 Saya contohkan ini Untuk beberapa provinsi Atau satu provinsi malah ya Yang dicontohkan Ini daerah khusus berdasarkan kondisi geografis Misalnya Untuk provinsi Jawa Barat Kabupatennya Cianjur Kemudian kecamatannya Cidaun Lalu desanya Gelarwangi Nah Nanti kita akan coba untuk di Apa Ditautkan ya Nanti dengan aturan berikutnya Atau dengan SK berikutnya Yang dari Kementerian Bahwa Daerah-daerah ini nanti yang akan Menerima bosnya berbeda Gitu Bapak Ibu Nah ini kan Untuk daerah khusus Khusus Dalam arti Daerah khusus yang berdasarkan Kondisi geografis Artinya Untuk Kabupatennya Cianjur Kecamatannya Cidaun Kemudian desanya Desa Gelarwangi Misalnya Ini semua sekolah yang ada Di desa ini Pasti akan menerima Bos penya berbeda Dengan Desa-desa yang lain Yang tidak termasuk ke dalam Apa namanya Kondisi khusus Daerah khusus Yang pertama Yang kedua misalnya Di Jawa Tengah nih Ini Kabupaten Wonosobo Misalnya Kecamatannya Kejajar Ya apa nih Iya Kejajar Kecamatannya Kemudian Desanya Campur Sari Gitu ya Gitu ya Di Wonosobo Kemudian juga Di Kabupaten Magelang Ada juga Kecamatannya Kecamatan Kajoran Kemudian Sidoarjo 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 ya desanya Jepara Di Kabupaten Jepara Misalnya ada dua Ya Kabupaten Jepara Ada dua kecamatan Kecamatannya sama Nah di masing-masing Kecamatan ini Nanti ada desanya Desa Parang Dan desa Nyamuk Namanya Nah ini Akan berbeda nanti Dan nampusnya akan diterima Nanti kita lihat Termasuk dengan yang lain Ya Termasuk disini Misalnya Kabupaten Lebak ini ada Dari 28 kecamatan Di Kabupaten Lebak ini 15 Kecamatan Maaf 15 desa ya 15 desa Berarti 15 desa Ini sebagai ponderima Bos penya Daerah khusus Atau ke daerah khusus gitu ya Termasuk daerah-daerah yang lain Ya Misalnya ya Oke Kita lanjut Nah Menyusul tadi Surat yang Apa namanya Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang nomor ini Nomor 160 ini Nah Ada tindak lanjutnya Yaitu Surat nomor 25 Maaf Surat yang ditanang hari Tanggal 25 September 2024 25 September Ini baru-baru saja Belum satu bulan ya Nah disini Tentang penyampaian Rincian alokasi dana Dan calon penerima Dana bospe Tahun anggaran 2025 Gitu ya Nah disurut ini Bapak Ibu Ini sudah tertera Disini Bapak Ibu Ya Saya bacakan Ini ada tiga Tadi ada kategori Di lampiran Satu ini Yang A ini adalah Data Satuan biaya Dana bospe PAU reguler Dana bos reguler Dan dana bos Kesetaraan reguler Di Apa namanya Di tahun anggaran 25 Di daerah apa Di non daerah khusus Jadi Di daerah non khusus Nah daerah-daerah yang Masuk daerah non Non daerah khusus Itu relatif sama Plet Artinya jumlah Uang yang diterimanya sama Misalnya di Aceh nih Ini untuk kabupaten Apa nih Kabupaten Simulu 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 Kemudian Kabupaten Aceh Singkil Kemudian kabupaten Aceh Selatan Nah ini Ini kan ada yang Plet Nah ini Ya Ini di kabupaten ini Relatif Sama Artinya jumlah Nominal yang diterimanya Sama Plet Gitu Bapak Ibu Nah ini untuk Apa namanya Daerah non khusus Ada lagi Nah disini Daerah Yang termasuk Daerah khusus Gitu Bapak Ibu Nah disini sudah dijelaskan Bahwa untuk Data satuan biaya Dana bos BOP PAU Deguler Kemudian dana bos Reguler Dan dana bos BOP Kesetaraan Reguler Tahun anggaran Di daerah khusus Nah jadi jumlahnya Berbeda Dengan Jumlah yang Bos Reguler Jadi tapi tidak semua Hanya ada beberapa Kabupaten Termasuk nanti Di beberapa Kecamatan Dan kecamatan Langsung ke desa Jadi finalnya memang Desa Jadi Di satu Kecamatan Di desa yang Berbeda Tentu Ya di daerah khusus Ini akan berbeda juga Nominal yang akan Diterima Dana bos Jadi itu Samanya Sudah muncul di markas Sebenarnya Bapak Ibu Jadi nanti tinggal Dilihat ya Bapak Ibu Apakah ada perubahan Nominal Nah kalau ada perubahan Nominal berarti masuk Ke daerah khusus Tetapi Untuk memastikan Apakah Sekolah Bapak Ibu Masuk ke daerah khusus Tidak Itu dilihat Di permen Maaf Di surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 160 tadi Jadi Di keputusan Menteri Nomor 160 Tahun 2021 Sudah tertera jelas Tinggal dilihat Desanya Apakah desa Bapak Ibu Itu Masuk daerah khusus Tidak Nah maka Besaran dana yang diterimanya Adalah Ini Gitu ya Jadi contoh misalnya Di kabupaten Aceh Jaya Disini 1.117.000 1.114.000 Untuk SMP-nya Ini 1.414.000 Kemudian Untuk PAUD-nya 1.513.000 Gitu ya Lebih besar PAUD Jadi Inilah yang menunjukkan Perbedaan jumlah nominan Yang diterima Berdasarkan Kategori Daerah khusus Tadi Yang terakhir Adalah Untuk Dana Satuan Biaya Dana BOS PAUD Kinerja Dana BOS Kinerja Dana BOS BOP Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Nah ini Bapak Ibu Jadi yang ketiga Ini adalah Untuk BOS Kinerja BOS PAUD Kinerja Ini ada yang Sekolah Penggerak Angkatan 1 Sampai Angkatan ketiga Bapak Ibu Ini jumlah Nominannya Sama Untuk PAUD Tapi ya 15 juta Jadi BOS PAUD Kinerja Jadi PSP Angkatan 1 2 3 Untuk PAUD Itu Menerimanya 15 juta Kemudian Untuk PAUD Kinerja Ya Sekolah Penggerak Nah Angkatan 1 2 3 Ini tentu Untuk SD SMP Termasuk SMA Gitu ya Bapak Ibu Dan SMK Oh SMK Gak ada ya SMK ada nih SMK ya Jadi ini Untuk SD Angkatan 1 Angkatan 2 Angkatan 3 Sama Jumlah nilainya 22 juta 500 Untuk SMP Juga sama Angkatan 1 Angkatan 2 Angkatan 3 35 juta SMA Angkatan 1 2 3 Sama 45 juta SLB Ini juga sama Angkatan 1 2 Angkatan 2 Angkatan 3 36 juta 250 ribu Gitu Ya Kemudian Sekolah berprestasi Ini semua Plet sama 10 juta Sampai 160 juta Plet ya Baik dari SD Sampai ke SMA SMK Ya Termasuk SLB Masuk Kategori Sekolah Berprestasi Itu 10 juta Sampai 160 juta Kemudian Untuk Apalagi nih Sekolah Apa nih Berkemajuan terbaik Nah ini Satu nih Ada sekolah Berkemajuan terbaik Untuk sekolah Berkemajuan terbaik Ini Berkemajuan terbaik Dalam kategori Bos kinerja SD 22 juta 500 SMP 35 juta SMA 45 juta SMK Juga sama 45 juta Dan SLB 36 juta 250 Sama Gitu ya Bapak Ibu Ya Nah Kemudian untuk Bos Kesetaraan kinerja Tentu ini untuk Penyelenggara paket ABC Ya Ini 45 juta Kesetaraan Gitu ya Bapak Ibu Nah itu Mungkin yang dapat Adin bagikan Bapak Ibu Terkait dengan Besaran bos yang diterima Di tahun 2025 Ya Bapak disini Ada 3 kategori Tadi ada Bos Reguler Dengan Non Daerah khusus Dan Kemudian yang kedua Bos reguler Daerah khusus Dan Bos kinerja Itu saja Bapak Ibu Yang bisa Adin bagikan Semoga informasi Ini Bisa bermanfaat Tentu Dan Terima kasih Yang sudah menyimak Sampai selesai Mudah-mudahan Sekali lagi Ini bisa Memberikan pencerahan Kepada Bapak dan Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!